Wahyu warga Jalan Radial Kelurahan 26 Ilir Palembang ini harus menerima luka lebam di wajahnya usai di masa warga lantaran dirinya kedapatan mencuri motor di kawasan Pasar Kuto Palembang. Di hadapan petugas pelaku yang baru saja menikah pada Agustus lalu mengaku terdesak ekonomi dan melakukan aksi pencurian ini. Dan nantinya hasil curian tersebut akan dijual lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang, Ibda Ledi mengatakan tersangka tertangkap tangan saat ingin membuka dan mendorong motor korban. Saat mendorong motor tersangka teriak di maling dan ketahuan dan langsung diamankan oleh massa sekitar. Selain mengamankan pelaku, petugas pun mengamankan motor dengan nopol BG4052iW. Dan untuk mempertanggungjawabkan ulahnya tersebut, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Tim Liputan, Sriwijaya TV